Intro Profesi seni mandalang dipilih karena esensi pertunjukan wayang adalah menyampaikan suatu informasi, pesan, siar, dakwah, edukasi yang diramu dengan hiburan berupa pertunjukan wayang kulit maupun wayang golek sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan bisa membangun karakter bangsa. Tentunya, Ki Aditya Sabda Anindita memilih kedua jenis wayang ini selain sebagai pelestarian, wayang kulit banyak digemari masyarakat Indonesia pada umumnya dan sebagai sarana untuk mewadai suatu keilmuan yang pernah didapat ketika menempuh pendidikan formal maupun non-formal di Surakarta. Wayang golek cepak juga dipilih karena sebagai generasi muda, Ki Aditya Sabda Anindita merasa peduli terhadap perkembangan dan pelestarian wayang golek cepak satu-satunya aset yang tersisa dan merupakan ragam pekeliran gaya pesisir di Pekalungan yang masih hidup. Selain itu, pertunjukan tersebut masih dikenal di wilayah Pantura. Alasan saya memilih sebagai seorang dalang karena esensi seni pedalangan atau pewayangan itu adalah sebagai media untuk edukasi, menyampaikan informasi, berdakwah yang didalamnya terdapat atau menyampaikan nilai-nilai luhur yang diharapkan bisa membangun karakter dan jati diri bangsa. Kemudian, di dalam menempuhi profesi sebagai seorang dalang, saya memilih wayang kulit dan wayang golek cepak tas pekelangan. Pertunjukan pagelaran wayang yang disajikan oleh Ki Aditya Sabda Anindita didukung oleh tim pengerawit dari Sanggar Seni Madukara yang terbentuk melalui proses rekrutmen dan pelatihan para generasi muda yang suka terhadap seni kerawitan. Atau mereka yang mempunyai cita-cita sejak dini ingin menjadi pengerawit namun tidak bisa menyalurkan bakatnya karena terkendala faktor sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Selain itu, profesi dalang saya tekuni karena profesi dalang juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi mereka pecinta seni, kru sound system, kru gamelan, kru wayang, dan lain sebagainya untuk berkumpul, kita menyalurkan hobi, ibarat kata hobi yang dibayar. Selain melestarikan seni budaya, harapan dari Ki Aditya Sabda Anindita bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi para komunitas pecinta seni tradisional dengan mengikuti pelatihan di Sanggar Seni Madukara sehingga para generasi muda ikut serta berperan menjadi seorang seniman pengerawit maupun pesinden sehingga tumbuh harapan dan menjadikan suatu terobosan profesi baru bagi mereka. Dan tentunya sejalan dengan bakat dan minat serta ikut andil dalam memajukan ekonomi kreatif dan berdampak majunya kesenian di Kabupaten Pekalungan. Tidak dipungkiri bahwa banyak sekali generasi muda yang mempunyai bakat, kemampuan skill berkesenian, namun terpaksa meninggalkan daerah untuk merantau ke kota besar dengan faktor ekonomi untuk mencari nafkah. Dengan adanya pelatihan di Sanggar Seni Madukara, diharapkan tumbuh harapan dan semangat untuk bekerja di daerah. Ikut serta meminimalisir angka pengangguran sehingga berdampak turunnya tindakan kriminal karena pada saat pementasan mereka mendapatkan honor standar profesional pengerawit maupun kru pendukung wayang. Pengalaman saya menjadi seorang dalang. Saya mulai dari mengenyam pendidikan di SMK Negeri 8 Surakarta, jurusan pedalangan atau SMKI, kemudian dilanjutkan di Institut Seni Indonesia Surakarta mengambil jurusan pedalangan. Dari pengalaman itu, dari pengalaman yang pernah saya dapat di lembaga formal maupun non-formal, membuat saya terketuk untuk menularkan kemampuan saya kepada generasi pemerus yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sehingga pada tanggal 11 Januari tahun 2019, saya mendirikan Sanggar Seni Pedalangan dan Karawitan di Kabupaten Pekalongan dengan rekrutmen dan bidikan utama para generasi penerus muda-mudi yang ingin belajar seni pedalangan maupun seni karawitan. Nah, di Sanggar ini banyak sekali pembelajaran-pembelajaran teknik dasar maupun pementasan yang bergenjang dan berkesinambungan. Di antara lain adalah pelatihan seni pedalangan atau seni karawitan secara dasar, kemudian ada pementasan juga, ada sarasian budaya, ada kunjungan atau setah dibanding ke lembaga formal maupun non-formal. Di dalam proses ini, kita membutuhkan komitmen yang kuat di antara para generasi penerus atau peserta pelatihan yang semuanya harus konsisten dan mentaati peraturan yang ada di Sanggar Seni Madugara. Selain itu, di sini juga membuka para bapak-bapak dan ibu-ibu warga setempat atau warga desa di luar desa Ndorojo yang ingin bergabung di Sanggar Seni Madugara sekedar nguri-nguri atau menyalurkan hobi yang pada intinya adalah hanya mengisi waktu luang saja juga ada di sini. Proses latihan kami dilakukan seminggu sekali. Seminggu sekali biasanya jatuh pada hari minggu atau hari-hari libur. Ada pun materinya itu menyesuaikan dengan materi-materi yang ada di Sanggar ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti pendidikan formal maupun non-formal dan pengalaman saya nyantrik kepada dalang-dalang senior yang terdahulu. Meskipun demikian, kita sesuaikan dengan kultur yang ada di Kabupaten Pekalongan karena Pekalongan ini basicnya adalah pesisir dan mayoritas di sini adalah lingkungan. Sanggar Seni Madugara adalah suatu perkumpulan atau organisasi independen yang resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah. Di dalamnya terdapat kegiatan berjenjang yang membidangi dalam seni perdalangan dan karawitan dari proses pengrekrutan, pelatihan, sarasehan, studi banding, pemintasan hingga pemasaran. Semakin sedikitnya para pelaku seni seperti pengerawit, pesinden, dalang di Kabupaten Pekalongan tentunya membuat kekhawatiran dalam diri pribadi Ki Aditya Sabda Anindita dan tentunya kebudulian, semangat untuk mendirikan suatu perkumpulan, organisasi, atau lembaga sebagai ajang pelestarian seni budaya. Faktor ekonomi, sosial, kesadaran belajar tentang seni secara akademik menjadi alasan utama yang menghambat pertumbuhan seni di Kabupaten Pekalongan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tinimbang adoh-adoh gak melening sulu, luwi api kerja untuk duit, sehingga banyak fenomena yang diterapkan oleh Ki Aditya Sabda Anindita dijumpai saat ini. Adanya siswa sanggar yang putus sekolah hanya tamat pada pendidikan SMP saja, karena mereka harus bekerja membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Dan secara skill, sebenarnya anak-anak tersebut sangat berbakat, namun terpaksa putus sekolah karena faktor ekonomi. Personil di sanggar seni Madukara ini adalah dari berbagai macam penjuru, ada yang dari Kabupaten Pekalongan, ada pula yang dari kota, kota Pekalongan, ada yang dari Kabupaten Batang, dan Pemalang. Semuanya di sini beranggotakan kurang lebih 60 anggota sanggar seni Madukara yang terdiri dari pengerawit, presiden, dalang remaja atau bocah, kru sound system, kru panggung, kru wayang, travel, dan media rekam. Ada pun peserta pelatihan karawitan di sini, ada yang berbasis dari pelajar, mahasiswa, ASN, maupun anak buku sekolah, pedagang, petani, dan lain sebagainya. Di sini kita berlatih bersama, yang berlatih bersama dan melestarikan seni budaya tradisional melalui seni pedalangan dan seni karawitan. Berbekal pengalaman yang dimiliki oleh Ki Aditya Sabda Anindita, tentunya yang selama ini menemuh pendidikan formal di SMKI Surakarta, isi Surakarta, serta pengalaman menyantrik, Ki Aditya Sabda Anindita memulai untuk meregenerasi para seniman tradisi, khususnya pengerawit, pesinden, dan dalang. Para generasi muda yang masih awam atau belum pernah berpengalaman di bidang seni atau belum memiliki dasar kesenian menjadi bidikan utama dalam perekrutan. Hal ini tentunya dilakukan dalam rangka pelestarian jangka panjang karena anak muda dianggap sebagai ujung tombak suatu perjuangan dan mempunyai pola pikir, digitalisasi yang maju, dan mempunyai langkah yang lebih panjang, serta masih tajam dalam menyerap suatu ilmu. Seiring perjalanannya waktu, ada pula generasi muda yang mempunyai pengalaman dasar yang ikut tergabung dalam sanggar. Tentu saja ini menjadi nilai bagi Ki Aditya Sabda Anindita dalam pelatihan. Dan informasi terkait dengan perekrutan di sanggar seni Madukara, tentunya Ki Aditya Sabda Anindita memulai dari media sosial yang dibuat sejak tahun 2018, di mana sanggar seni Madukara mendapat pengesahan dari pemerintah daerah Kabupaten Pekalungan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalungan pada tanggal 30 Januari 2019 dan sudah berbadan hukum pada tanggal 12 Januari 2021. Selain itu, mempunyai program pelestarian pembelajaran, regenerasi, pelatihan, hingga pemintasan. Pemilihan nama Madukara bukan berdasarkan nama Satria Penengah Pandawa, namun Madukara adalah suatu kepanjangan dari Manung Galing Paseduluran Karawitan yang memiliki konsep bahwa renungkan dan juga buah nasihat para senior. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pekalungan, mengapa kok semakin langka, semakin langka orang untuk belajar karawitan dan pesinggir. sebetulnya kalau kita kalau kita menganalisa yang ada di yang ada di sini itu sebetulnya Pekalungan itu banyak sekali potensi-potensi generasi penerus baik seni perdalangan maupun seni karawitan yang bagus. Namun fenomen yang terjadi banyak sekali mereka yang mempunyai mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi maupun sosial yang mengibatkan mereka daripada belajar adu-adu belajar di Solo untuk ngamal lebih baik cari uang untuk menghidupi keluarga. Pelatihan Karawitan yang ada di Sanggar Mandukara dilakukan secara rutin dari mulai latihan dasar latihan teori menabuh praktik bersama hingga pementasan kelompok ini dimulai dari perekrutan pendaftaran seleksi latihan hingga pementasan dalam pelatihan pengerawit dibagi menjadi dua kelompok yaitu dispesifikasikan berdasarkan usia maupun tujuan yaitu kelompok remaja dan kelompok bapak atau ibu. Mengapa kok kita di dalam perekrutan ini sasarannya adalah generasi muda? Karena generasi muda itu sebetulnya ujung tombak di dalam pelestarian seni perdalangan maupun seni karawitan. Selain mereka mempunyai daya ingat yang tajam jenjang umur yang sangat panjang ini potensi harus kita gali seperti menguasai digitalisasi dan sebagainya sehingga memudahkan untuk kita menyebarkan seni perdalangan dan seni karawitan uri-uri seni tradisi yang ada di Kabupaten Pekalongan. Kelompok remaja terdiri dari pelajar, mahasiswa, ASN, pedagang yang semula hanya menyalurkan hobi hingga mempunyai tujuan menjadi pengerawit sebagai profesi maupun pekerjaan sampingan. Sehingga di dalam pembelajaran lebih mendalam, spesifik, serius, dan urgent karena digunakan untuk kepentingan pementasan. Kelompok bapak atau ibu terdiri dari bapak atau ibu warga setempat atau luar desa yang segedar suka, nguri-nguri, hobi, sehingga memilih materi untuk pelatihan tergolong ringan. Tentunya dari Sanggar sering mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dengan adanya kunjungan dari pejabat dinas pendidikan yang hadir menyaksikan proses pelatihan di Sanggar Seni Madukara. Saya mengapresiasi dari Sanggar Madukara ini karena telah melahirkan bibit-bibit yang untuk melestarikan budaya dilurung, yaitu terutama wayang buleng dan wayang buleng yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi perkembangan budayaan itu sendiri di Indonesia karena para remaja itu lebih cenderung kepada budaya-budaya yang dari luar seperti K-pop ataupun budaya-budaya barat yang itu semua tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang sudah diturunkan dari luhur kita. Oleh karena itu seni payang ini yang dikembangkan atau yang diada di Sanggar Madukara ini luar biasa karena saya lihat bahwa para pengerawit ini adalah anak-anak muda dari anak SMP kemudian SMA mungkin ada yang kuliah ini sebagian kecil saja yang istilahnya usianya lebih di atas itu. Oleh karena itu seni lagi Tindas Perlindikan dan Kebudayaan Kepadaan Pekalungan dalam hal ini bidang kebudayaan memberikan apresiasi yang setingginya kepada Sanggar Madukara yang telah dengan rela hati dan ini tentunya dana yang dikeluar oleh Sanggar Madukara itu tidak kecil sehingga sumbang sih dari Sanggar Madukara ini sangat bermanfaat bagi kebudayaan yang ada di Kabupaten Pekalungan sehingga Sanggar Madukara ini merupakan salah satu penyokong kebudayaan yang ada di Kabupaten Pekalungan yang tentunya menurut keputusan Kementerian Peningkatan dan Kebudayaan ada warisan budaya tak genda yang sudah ditapkan yaitu ada dua Singren dan Apom yang kita akan usahkan lagi adalah genduan ini dari Tirto kemudian tadi disampaikan salah satu ciptaan dari Sanggar Madukara tentang Tari Segum Gono ini saya sudah melihat pada waktu pemerintah saya di depan Kecamatan Doro itu sudah pernah dipetaskan tetapi saya kira itu hasil atau karya dari anak-anak IPNU dan IPPNU tetapi tadi sudah dijelaskan ada salah satu apa namanya ciptaan dari Sanggar Madukara kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertahankan yaitu tentang kebudayaan itu sendiri bahwa budaya itu kalau kita generasi muda tidak peduli akan budaya maka lambat tahun budaya itu akan mati oleh karena itu jangan sampai budaya Jawa ini yang akan dilukung ini bisa tergerus oleh zaman oleh karena itu sekali lagi luar biasa untuk Sanggar Madukara yang telah eksis sampai dengan hari ini untuk mengembangkan kebudayaan wayang kulit dan wayang kulit dalam proses pelatihan pesinden tentunya diawali dari rekrutmen generasi muda yang tertarik dengan seni karawitan khususnya bidang sinden perkenalkan saya Trilestari saya berasal dari Desa Kuturojo Kedamatan Kacen kegiatan saya sehari-hari itu bekerja di sekolah kesetaraan di Paningkaran alasan saya ingin belajar sinden itu karena memang dari kecil sudah ada tertarikan kepada budaya Jawa dan ingin bisa ikut andil dalam melestarikan budaya Jawa karena di Kabupaten Pekalangan sendiri itu untuk sinden itu jumlahnya sedikit jadi saya juga punya ketertarikan untuk belajar sinden nah kemudian ada kesempatan untuk berkabung ke Sanggah Seni Madukara ini di Sanggah Seni Madukara ini saya bisa mengembangkan minat dan kemampuan saya dan juga menambah pengalaman saya di bidang perwayangan di Sanggah Madukara ini saya juga belajar benar-benar dimulai dari nol dari dasar dimulai dari bagaimana cara mengerti nada-nada sinden kemudian cengok sinden itu seperti apa kemudian bagaimana cara penampilan ketika di panggung harapan saya semoga generasi-generasi muda sekarang bisa berminat juga untuk belajar sinden di kabupaten pengalaman ini agar di masa depannya juga ada penerus karena memang jumlahnya sudah sedikit selain itu dari Sanggar juga mengajak penyanyi campur sari atau dangdut yang ingin belajar sindenan ada pun materi yang diberikan tidak hanya materi sinden saja di dalamnya terdapat kor langgam campur sari entertainer atau cara berpenampilan di panggung humor dan farakme perkenalkan nama saya Homza Octaviana saya berasal dari Desa Jereganan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang saya ikut Sanggar Semmadugara ini kira-kira satu tahun yang lalu jadi satu tahun yang lalu saya mulai ikut latihan rutin dan beberapa bulan kemudian sudah mulai ikut pentas saya memutuskan untuk ikut Sanggar ini karena saya sendiri memang suka dengan seni musik dulu sukanya bukan di seni karawitan lebih ke pop tapi semenjak gabung di Madugara ini jadi lebih suka sama dunia karawitan harapan saya cintailah budaya Indonesia karena apa yang keren itu bukan cuma budaya dari luar tapi budaya Indonesia juga keren loh apalagi apa kayak dunia seni karawitan ini disamping kalian bisa menyalurkan bakat kalian kalian juga bisa mendapatkan apa ya bisa dibilang uang gitulah tapi utamanya bukan itu sih utamanya tetap menguri-uri budaya dalam proses pelatihan dalang bocah atau remaja tentunya diawali dari rekrutmen generasi muda yang tertarik dengan seni pedalangan proses ini diawali dari rekrutmen yang informasinya selalu disebar di media sosial seperti facebook dan instagram setelah berkumpul pihak sanggar mengadakan pelatihan dalam rangka transfer ilmu dari guru kesiswa dan Ki Aditya Sabda Anidita juga menganjurkan kepada siswa sanggar untuk mengikuti pentas pagelaran wayang kulit yang disajikan serta beberapa siswa ada yang diajak terjun langsung di lapangan sebagai penyimping atau asisten dalang maupun pengerawit hal ini dengan tujuan agar mendapat pelajaran baru di lapangan yang belum pernah didapatkan ketika pembelajaran di sanggar ada pula siswa yang dipandang sudah layak untuk tampil sekedar mengisi kegiatan di pentas untuk di siang harinya hal ini bisa dijadikan praktek langsung serta menempa kemampuan bagi siswa yang belajar terkenalkan nama saya Cis Nandri saya berasal dari Kabupaten Batang saya menekuni dunia pedalangan menurut saya sebagai cita-cita dan dunia pedalangan bagi saya itu sebuah keindahan yang adil dari 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 kecil saya sudah suka dengan wayang kulit terutama dan motivasi saya mengikuti di sanggar seni Madukara ini bukan untuk mencari uang atau ingin populer dan sebagainya tapi ingin melestarikan budaya Jawa terutama wayang karena apa bagi saya wayang adalah kebudayaan yang syaka yang enak dilihat dan nyaman digunakan saya mengikuti di sanggar Madukara ini kurang lebih hampir 4 tahun selama saya belajar di sanggar seni Madukara ini keuntungannya bisa bertemu dengan kawan-kawan menambah wawasan seputar wayang pengalaman saya juga alhamdulillah sudah pernah mendalam mendalam dan menurut saya wayang ini harus di budidaya harus di lestarikan supaya tidak punah karena di zaman sekarang ini banyak kalangan-kalangan remaja yang tidak tahu apa itu wayang jenis-jenis dan sebagainya dan saya sangat buka dan senang sekali menekuni di dunia pedalangan ini selain pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing di sanggar seni Madukara tentunya kami membuat kegiatan saresehan dengan menghadirkan narasumber lokal yang membidangi dari luar sanggar dengan maksud dan tujuan yaitu menambah ilmu dari narasumber dan sebagai ajang diskusi dan silaturohmi antar anggota sanggar dengan seniman senior sehingga seniman banyak ilmu yang didapat perkenalkan nama saya Zeril Maulana alamat saya di desa Kutorojo kecamatan Kacin kabupaten Pekalongan saya alasan saya menekuni dunia pedalaan ini karena menurut saya dunia pedalaan ini sangat menarik dan sangat unik karena di pedalaan itu sangat banyak sekali unsur-unsur seperti karawitan teater dan sastra jawa itu sangat menarik bagi saya harapan saya saya bisa mengajak teman-teman yang sekarang ini malah suka budaya asik budaya barat untuk mencintai budaya kita asli ini kembali program studi banding di Sanggar Madukara juga terus dilakukan dengan berkunjung ke lembaga formal maupun non-formal yang berada di luar kota serta ngang sukawaruh kepada empu seniman yang membidangi ilmu pedalangan maupun karawitan dimana pada tahun 2019 dari Sanggar pernah berkunjung ke SMKN 08 Surakarta dan ke Sanggar Bima Pimpinan Ki Haji Mantep Sudarsono Almarhum di Karang Pandan Karang Anyar dalam rangka untuk belajar bersama dengan embu seniman tradisional yang sudah mempunyai pengalaman luas kegiatan ini siswa bisa melihat berdiskusi praktek langsung dengan senior dan diharapkan termotivasi untuk belajar berkarya dan berkesenir nama saya Tan Uji asli dari Desa Podosari Kecamatan Kesesi Kabupaten Kekalangan untuk seberkesaharian saya sebagai pengusaha makanan dan untuk bergabung di Sanggar Seni Madukara ini untuk menyalurkan mobil dan kesenangan saya dalam hal berkesenian mulai gabung di Sanggar Madukara mulai tahun 2021 sampai sekarang dan kami sebagai siswa karawitan disini kami diajari berbagai macam alat musik diantaranya kami belajar pengendang dan diajari alat-alat musik yang lainnya seperti bonang tenong dan sebaginya itu karena supaya kami siswa ini bisa menguasai itu hanya satu alat musik saja tapi banyak alat musik bisa kami kuasai dan tentunya itu perlu proses dan kami disini di Sanggar Madukara para siswa siswa karawitan belajar dari awal atau dari nol dari mulai mengenal nama alat musik sampai memainkannya dan Alhamdulillah kami di Sanggar Madukara diampu oleh seorang pelatih atau pengajar yang sangat fenomenal dan luar dan luar biasa yaitu Mas Aditya di samping juga masih muda dan juga memang mumpuni dalam hal berkesenian baik itu karawitan dan pedalangan atau seni suara atau sinden dan Alhamdulillah berkat komitmen kami semua termasuk saya siswa-siswa karawitan sampai hari ini tetap solid tetap kompak dalam memainkan semua alat-alat musik dan tidak hanya itu kami di Sanggar Madukara juga suatu ketika ada pentas kami jajak untuk pentas dan di saat pentas itu kami semua punya kesempatan yang luas untuk menempa kemampuan kami dalam hal berkesenian terutama karawitan dan saya berharap kesenian-kesenian yang seperti ini tidak punah tidak hilang makanya saya pengen generasi-generasi muda ini khususnya di Kabupaten Petalongan bisa bergabung ke sini untuk belajar bersama kami di Sanggar Seni Madukara ini untuk melestarikan budaya yang ada di lujung ini kalau tidak kita siapa lagi yang akan melestarikan kalau tidak sekarang kapan lagi banyak kami sangat mengharapkan sekali muncul di Kabupaten Petalongan generasi-generasi muda talenta-talenta muda untuk mengembangkan kesenian tradisional ini dan kami di Sanggar Madukara ini para siswa-siswanya termasuk saya diajak untuk berinovasi kebudayaan kami ingin merubah mindset bahwa kesenian wayang kulit atau wayang golek yang tadinya di masyarakat ini terkesan bahwa wayang kulit atau wayang golek ini pengerawitnya tua dalangnya tua peseniannya tua yang nonton juga orang tua kami ingin merubah paradigma itu kami di Sanggar Madukara selalu berinovasi dalam bidang kebudayaan terutama di karawitan ini dalam rangka menciptakan paradigma yang baru yaitu pengerawitnya muda dalangnya muda peseniannya muda dan yang nonton kami ingin tidak hanya orang tua saja tapi mengait penonton-penonton dari generasi muda kami ingin memperkenalkan bahwa kebudayaan ini kepada anak-anak muda zaman sekarang di tengah era gempuran budaya-budaya barat atau budaya-budaya yang sedang tren yaitu K-pop dan saya di Sanggar Madukara juga dalam bermedia sosial kita mempromosikan baik di melalui media itu TikTok FDN dan sebagainya kita ingin kesenian kita ini tetap lestari jangan sampai diakui oleh negara lain dan lain jadi mari para generasi-generasi muda khususnya di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya mari bergabung dengan kami di Sanggar Madukara belajar bersama-sama tentang kebudayaan khususnya di seni karawitan atau pedalangan ataupun dari tarik suara atau sinden dan insya Allah disini alatnya semua ada pelatihnya mumpuni karena lulusan dari isi Surakarta gitu dan apalagi saat sekarang kita dimudahkan dengan adanya alat yang mumpuni dan notasi itu untuk mempermudah kami belajar disini baik notasi gending-gending dari mulai gending lancaran sampai gending yang ladrang dan sebagainya untuk kita dituliskan dan dibukukan itu untuk mempermudah kami kenapa kami selalu pakai notasi karena kita ingin selalu berinovasi dalam hal iringan dalam hal garapan dalam hal irama dan sebagainya jadi biar tidak jenuh orang berkesenyan itu dan tentunya kami berharap semua pihak mungkin dari pemerintah atau dinas yang terkait untuk bisa mendukung program-program kami yaitu dalam mereka melestarikan kebudayaan Jawa yang adiluhung ini sanggar madukara adalah salah satu sanggar seni budaya yang dipimpin oleh Ki Aditya Sabda Anindita SSN beliau adalah salah satu dalang muda di Kabupaten Pekalongan tepatnya di wilayah Desa Dororejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan beliau sewaktu kecil dulu pernah menjuarai sebagai juara nasional dalang kecil waktu itu meskipun sekarang tidak kecil lagi karena sekarang sudah dewasa tetapi di dalam seni perdalangan beliau termasuk salah satu dalang yang masih kategori muda dan mempunyai bakat yang luar biasa beliau mengasai menguasai wayang kulit dan juga wayang gulek dan beliau Kiyaditya Sabda Anindita ini sudah melanglang buana baik di Kabupaten Pekalongan Kabupaten Batang dan sekitarnya bahwa seni budaya ini cukup bagus cukup layak untuk dipertahankan di terutama wilayah Kabupaten Pekalongan dan pada umumnya nanti di wilayah Jawa Tengah seni budaya ini harus kita kembangkan kita pertahankan dan kita lestarikan sebisa-bisanya dan di salah satu sanggar Madukara ini adalah sanggar yang sudah mumpuni sudah layak untuk terbang di tingkat nasional Mas Adit sendiri sebagai pimpinan orangnya supel dengan masyarakat sehingga meskipun dia sudah punya klub sebagai pengrawit yang terdiri dari anak-anak muda bahkan ada yang masih remaja dan masih anak-anak sebagai pipit untuk generasi berikutnya beliau juga merekrut di lingkungan untuk bapak-bapak menikmati hiburan dari gamelan-gamelannya sehingga beliau menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk melatih kepada bapak-bapak di sekitar rumah beliau atau di sekitar sanggar Madukara yang berada di Desa Doro Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan beliau itu juga menguasai gamelan satu persatu saya sampai heran bagaimana satu orang menguasai dari kendang kenong kimpul saron dan sebagainya sehingga beliau sewaktu melatih itu juga sudah tahu semuanya dimana kesalahan dan apa yang harus dipenai untuk latihan bapak-bapak dan ibu-ibu di sanggar Madukara ini beliau sangat menguasai materi dan sangat menguasai gamelan-gamelan perjenis-jenisnya harapan dari saya bahwa kesenian tradisional khususnya wayang baik wayang kulit wayang gule ataupun karawitan ini tetap dicintai masyarakat tetap digemari masyarakat dan tetap bisa menjadi hiburan yang bermanfaat karena selain menjadi hiburan sebagai tradisi biasanya tahunan ruwat bumi sedekah bumi itu sanggar Madukara itu juga sudah bisa dibawa untuk berbagai daerah sehingga sanggar Madukara ini tambah sukses dan kumpak selalu dan kedepan semakin melambung dan jaya di seantero nusantara tidak cuma di wilayah doro wilayah batang wilayah pekalongan pemalang tetapi sampai nasional pementasan atau suatu bentuk proses menempa kemampuan dari proses belajar di sanggar dengan cara menampilkan hasil belajar secara langsung di halayak umum setelah pementasan ini ada program evaluasi atau kritik yang dimaksud agar bisa menambah diri menjadi yang lebih baik maka semakin banyaknya event pementasan baik dari lembaga formal maupun non formal atau job pribadi sebagai giat pula kegiatan proses belajar karena adanya kesempatan dan harapan untuk tampil namun materi yang diberikan oleh Ki Aditya Sabda Anindita tentunya di sanggar seni Madukara berdasarkan pengalaman selama menempuh pembelajaran di lembaga formal maupun non formal didukung dengan pengalaman selama nyantrik dalang-dalang senior dengan menyelaraskan dengan kultur budaya setempat dan berprinsip mengikuti perkembangan zaman namun tidak lepas dari etika estetika tetap berpegang teguh pada nilai-nilai harapan harapan kami semoga pemerintah kabupaten Pekalongan terus selalu untuk mendukung kegiatan-kegiatan kami karena kegiatan kami ini adalah kegiatan positif yang di dalamnya ikut serta di dalam meminimalisir angka pengangguran meminimalisir angka kriminal kenakalan remaja disamping itu ini adalah kegiatan yang nguri-nguri seni budaya Jawa kemudian dengan adanya kegiatan pentas diharapkan untuk memacu semangat berproses anak-anak sehingga ada harapan dan semangat untuk berlatih seni perdalangan dan seni karakter anggota sanggar seni madukara yaitu sebanyak 60-an orang yang terdiri dari dalang bocah atau remaja pengerawit muda mudi pengerawit senior pesinden muda mudi pesinden muda atau senior anggota karawitan warga setempat kru sound system dan panggung kru properti wayang dan gamelan kru live streaming publikasi kru transportasi travel sebagai akomodasi pengerawit dan bagaimana agar bisa tergabung dengan sanggar seni madukara ya dengan datang secara langsung ke sanggar pengisi formulir wawancara diskusi dan seleksi selamat menikmati 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 selamat menikmati